Halo guys, welcome back to my channel, Jolim.id Hari ini kita mau seru-seruan, kita mau belajar mengenai Aksaralota Nah, kalian pada tau gak Aksaralota itu apa? Bagi kalian yang gak tau, yuk tetep ikutin video saya ya Kita mau belajar bareng-bareng mengenai Aksaralota Check it out Oke, sekarang kita mau bertemu dengan narasumber saya Yang akan mengajari saya tentang Aksaralota Yuk, kita kenalan dulu ya Silahkan kenalan dulu Nama siapa? Nama saya Udin Saya tinggal di Ibrahim Di Ibrahim Jadi Ibrahim itu masih Inde ya kak ya? Masih, masih Oke, sekarang saya mau belajar tentang Aksaralota nih kak Sebenarnya Aksaralota itu apa sih kak? Oh, Aksaralota itu, kalau saya pernah dengar Aksaralota itu Aksara asli Inde Aksara asli Inde ya Aksara asli Inde yang, tapi itu dapat pengaruh dari Aksara Bugis Namanya Aksara Lautara Oh, gitu Kalau di Ibrahim namanya? Aksara Lautar L-O-T-A Aksara Lautar Nah, kakaknya sendiri belajar Aksara Lautar itu dari mana kak? Kok bisa? Kok bisa Aksara Lautar? Dia tuh dulu pernah diundang untuk bikin Aksaraluta-Aksara Lautar begitu Terus ini, apa namanya? Pernah bikin Sokda juga Sokda? Sokda tuh kayak Sair gitu tuh Oh, Sair Tapi di tulis dalam Aksara Lautar Pernah belajar-belajarin dia tertarik tuh Saat tertarik, jadi akhirnya belajar kenal pertama huruf A, Bata, begitu-begitu Oh, sampai sekarang kak ya? Iya, sampai sekarang Sampai sekarang Nah, menurut informasi yang saya baca kak, Aksara Lautar ini kan kayaknya anak-anak jaman sekarang ya Itu kok kurang tau ya tentang ini Kenapa gak bisa gitu kak? Eh, akhirnya tau juga mungkin kalau anak jaman sekarang susah mungkin tidak berminat Tidak berminat Mungkin kurang minat ya Kenapa memang susah atau bagaimana kak Aksara Lautar ini? Pertama juga Kalau untuk susah juga Saya rasa tidak susah juga Kalau mau belajar Saya Mungkin Satu dua minggu itu pasti sudah Pasti bisa ya Oke, buat kalian Anak-anak MD yang berminat belajar Aksara Lautar Harus ya Liatin video saya sampai akhir Kita mau belajar bareng ya Karena ini kan warisan leluhur ya kak Iya Jadi warisan leluhur dari Orang-orang yang digunakan ya kak ya Iya Jadi jangan sampai lah Sampai di hilang kan sayang ya kak ya Iya Kalau bukan kita nih anak-anak MD yang mau Apa? Yang melestarikan siapa lagi? Tolerah kak ya Oke Sekarang kita mau langsung aja ya Belajar Aksara Lautarnya Langsung aja kak Yang paling gampang ya kak ya Jadi supaya orang-orang awam kayak saya Yang gak ngerti Aksara Lautar sama sekali tuh Bisa ya Setidaknya tuh langsung Nyantol dulu kak Paham Seperti apa Jangan susah-susah kak ya Oke yuk Kita langsung mulai Saya Saya Miru ya kak ya Kakaknya nulis apa Saya coba langsung Pak P Silahkan kak Yang harus Di belajari pertama apa kak Kau Aksara Lautannya Pertama tuh A A A tuh bentuknya begini Ini A Jadi dia tidak boleh Apa Bisa Udah boleh bisa Kita coba kak Jadi terserai pokok saya nulisnya gini gak apa-apa tuh Gini pokoknya ya Kalo misalnya Dia tidak boleh begini Oh Harus nyamung disini ya Tidak boleh Tidak boleh lebih Oh tidak boleh lebih kak Salah Gini M gini ya M Kasih titik gini agak ya Takutnya ada yang lebih juga nanti Namanya Mba Oh Takutnya salah baca Oke 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 A Terus Terus Mba A Ya Mba begini Mba Habis itu Mba begini Mba Ini dulu Gini Ya Mba Terus Ini gini Ya Mba B A Ya B A dia B A A Oh bukan B gitu ya B A gitu ya Dia tidak boleh B saja Oke Dia bawa dengan vokal sudah dari sana Oh bawa vokal Oke oke lanjut kak A B A Terus M M Mba 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 Gini doang Vh gini ya Mba 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 Oke Terus Da 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 Tuh gampang ya Tinggal ini dikasih titik doang gini Tapi titiknya harus di tengah sini, jangan sampai lebih ke atas Oh, harus di tengah sini Ya, tengah-tengah sini Pokoknya dia di sekitar sini Kalau lebih ini nanti jadi Mi Oh, yang harus di dalam ini ya Ya, harus di dalam D, A, Kak, ya Ya, D Oke, terus Terus ini Ini Ta 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 kebalikan dari Ma Oh Ta kebalikan dari Ma Gampang Ta 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 Terus ini Apa ya Na 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 itu Bawah juga tapi ada titik Kebalikan dari Da Oh, kebalikan dari Da Pokoknya di sini ya, terserah ya Ya, di dalam Na Oke Terus Apa lagi ya Pa 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 Apa lagi ya N Huruf N Ya, miring Oh, miring Oh, tinggal kayak gini dikasih Gini, gini ya kan ya Ya Ini apa? Pa 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 Gampang guys, gampang Oke, lanjut Sekarang ini La 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 sama seperti ini juga Tapi dia agak ini Ada satu lagi Oh, sama dengan Pa Gini, tinggal dikasih tambahan Tambahan Gini La 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 Oke Terus Terus Apa lagi ya Sa 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 begini Satu saja, miring Satu saja Sa Oke Sa 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 gini ya kan ya Oke Terus Ka 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 Dua Miring Tidak 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 Ka Tinggal ditambahin Dini doang Ka Ya Ka Kita ganti dulu ya Polpet Speedolnya kurang-kurang Di kakaknya Biar kakaknya lebih jelas Oke Oke Kapis K Apa Apa lagi Ha 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 Baik Baik Ha Lingkaran gitu saja Ya Terserah Ya Oke Jadi gak apa-apa Ha 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 Terus Fa 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 Itu gini Angka 6 Ya Dia Menyek 6 Tapi Mereng Gini Ya Ya Tidak Tidak Boleh Nyambung Bisa 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 Nyambung Oh Terserah Bisa Nyambung Oh Bisa Nyambung Oh Gini Gak apa-apa Toh Ya Kira apa-apa Itu Pokoknya Orang bisa Baca Gini Ya Fa 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 Terus Ja 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 Kebalikannya Ya Tapi Dia ada Ekor Sikit Oh Oke Ada Ekor Sedikit Ja Ja Di A Iya Oke Va Seharus Ra 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 Oke Ra Gini ya Ya Ra Terus Na Nga 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 Oh sama kayak ba cuma ga ada ininya Oh ini kalo nulisnya kan terserah kok mau ini dulu ga masalah ya Nga 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 gini ya kaya Terus nga habis ini Ta 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 Oh simbol Jangan ah jangan ini Ga boleh kapu Gini kan DHA Da Da Ngga 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 Mirip mirip ya Berarti ya Gini Bisa keliru juga kalo orang yang belum tau berapa Tinggal kasih titik G N G G A Ngga Bacanya sama Ngga Cak Ngga Ini ga boleh sentuh Tidak boleh sentuh Oh tidak sentuh Dia bisa begini Bisa juga terbalik begini Bisa Oh boleh Bisa Oke Berarti kaya Huruf W sama M Gini ya Dia bisa dulu Atau Kebalikannya Ini apa tadi Ca 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 Sekarang Dha Oh Dha Dha itu begini Oh Dha Mirip rat Mirip Dengan rat Dibalik Oke Ada yang Ngga Begini juga Oh Tapi salah satu ga masalah Ya salah satu Masalah Nanti pemakaian Pemakaiannya dalam kalimat itu Sama saja Atau Harus pake yang Tulisan huruf ini Atau Kebanyakan pake yang ini Oke Hmm Ini tidak boleh sambung atau Tidak boleh kena Atau boleh kena Ininya kan Ini Boleh kena Boleh kena ya Oke Ini sama A Ba Ca Da Pa Eh sudah Ga 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 belum ga? Ga Ga ada ga? Ga 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 Ma 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 Ga Ga Mirip 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 Tidak 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 Oke Wa Ke bawah begini Satu Oh Gitu doang Wa Ini mirip sama Oh Ini cuma ga dikasih titik Tidak Wa Va 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 sudah Va Va itu tidak ada Va 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 pake ini Va pake itu saja Dia tidak V itu Tidak Dia pake uruf V S Kalau X XA X tidak ada X tidak ada Berarti yang ga ada V sama X Ya biasanya tuh Sesuai dengan bahasa Sesuai dengan bahasa Hmm Kalau di bahasanya tidak ada Berarti tidak Tidak ada Tidak ada karakternya Oh Oke Ya Ya X Y Ya 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 Kemarin pake begini Pake X Ambil dari sini Ada yang dari Penelitiannya Orang Belanda Hmm Ya pake ini Oh Ya pake ini Oh Terus ada beberapa yang dari Sumber lain Oh Yang ini Oh Gitu Dah yang ini Berarti nanti kalau misalnya kita mau nulis Yang ini Yang ini Yang ini Sebenarnya tulisannya Begini dia Gini dia Gini dia Kayak Kayak tidak sambung dia Hmm Kalau ini Sambung X X Oh ini itu Ya Ya Oh Ada lagi Ah Ah Tulisnya Tulisnya Ini apa Tulisnya H Huruf Indonesia Huruf Indonesia Gimana ya Ha Ha Begini dengan Pokoknya kasih apa ke Begitu Oh Oke Ini yang Saya Saya biasanya tulis A begini dengan A begini Pake ini saja Pake apa Tanda Supaya Oh itu H Tandanya A A Kalau Z Z Z Z Z Z Z A begini Oh Oke Tinggal kasih lagi tambahan Gini Jadi Z Z A Iya I I Berarti Tulis dulu A Seperti ini Tambah ini Ini harus di sini Atau Bisa di sini Terserata Harus di tengah sini Ya Harus di tengah Biar tidak bingung Oke Ini I I U U U Dari A O Tambah titik Di bawah O I Di atas U Di bawah A I U E Tulis dulu A O Tambah Ini Ini Seperti ini Gini Ini Bacanya E Oh Ini bacanya E E O O Kak Sarah O Begini A Tambah ini Oh Kebalikannya Iya Dia sebelah sini Jadinya O Kalau sebelah sini E Untungnya Di END itu Ada Mati Ada tanda mati Selain tanda I Menurut E O Ada tanda mati Tanda mati maksudnya gimana Kak Begini Tanda mata Tulis jalan Nah Begini 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 Tambah saja mati Oh Jadi tambah ini Mati Dia menjadi Mati sudah N Tanpa A A nya hilang gitu ya Seperti itu Oke Oke guys Bisa dipahami Sampai Sampai disini Karena saya mau tanya Kak Ini Aksaranota ini Bisa dipakai Hanya untuk Bahasa Inggris saja Atau Bahasa Indonesia bisa Bahasa Inggris bisa Ditulis ini Atau Bagaimana Kak Sebetulnya Ini Hanya digunakan untuk Bahasa Inde Sebetulnya Bahasa Inde sebetulnya Ya Tapi Karena Apa namanya Karena kita Ada Karena ada Ini Ada tanda Matinya Kalau kita Dalam penulisan Kalimat dalam Bahasa Indonesia Kita bisa gunakan Bisa Kita langsung Contoh aja Prakteknya ya Kak Supaya Supaya Lebih mudah dipahami Kak Ini Ibu Budi Ingat Kak Ya Ini Tapi sebelumnya Karena Karena ini dah Kita tulis dalam bahasa Indonesia Ada spasinya Tapi Sebetulnya Kalau di dalam Tulisan bahasa Inde Sebetulnya Tidak ada Spasi Non spasi Kalau Aksara Inde Aksara Lute Inde ini Kayak Aksara Jawa Aksara Bali Bugis Itu Non spasi Aksara yang tidak Tidak menggunakan spasi Tapi kan Bisa dijarak Bukan ya Maksudnya dipisah Agak jauh Supaya itu Kita kalau Waktu baca Itu kan Tau Ini Setelah itu Supaya Ibu Dikasih Spasi Ada penandanya Tidak Tidak Kalau di Aksara Inde Tidak ada penanda Oh tidak ada penanda Nah dia Apa terus Tau penggalanya gimana kak? Tau penggalanya tuh Makanya itu Itu hanya Hanya dipunakan untuk Bahasa Inde tadi Oh gitu Ya jadi orang Inde yang Paham Oh Paham Katanya Oh gitu Katanya seperti itu Kalau di bahasa Indonesia kan Kita boleh lah Boleh kasih penggal Kalau sudah kita tulis dalam bahasa Inde Tidak apa Tau Tidak apa Tau 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 ya jadi ini ini ibu ibu i lagi i lagi tambah bah dikasih oh iya paham bah dikasih i ini supaya U ini ibu sama kayak ini juga sama bu bu dengan dimana? ini di ini da karena ini di jadi di ini dikasih i tetik di atas gini berarti ya, supaya i gini ya, oh ini bu, ini di, oh gampang guys saya bisa, ini ibu budi, keren ya, keren ya kan sekarang kita cari kata-kata yang mati kak, ke lapangan, lapangan, makan, makan aja yang paling lapang, makan gak, makan, makan, kita coba sekarang makan ini kan buruk mati ya kak es ya, en, nah kita coba makan gimana kak? kalau makan berarti ma, ma, k, k, sama n, na, 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 kasih mati keren loh, ini makan guys ma, ma, ini ma, ini ka, ini harusnya na tapi dikasih mati ini guys ada simbolnya dikasih mati ini ya kak ya ya jadi n, a nya hilang ya ini makan oh oke, saya paham oke kak, jadi kita sudah seru-seruan belajar dengan kak Udin ya tentang Aksara Wontai, jadi yang bisa saya ambil kesimpulan jadi saya kan baru pertama kali juga nih belajar ya hari ini ya jadi menurut saya yang penting adalah kalian harus hafal ini dulu ini dulu, jadi ABC kalau dalam bahasa Jawa itu mungkin huruf Honocoroko nya itu harus hafal kalau di ini Aksara Wontai itu Abacadaya, ini harus wajib hafal kemudian untuk ini harus dihafalkan juga ya A, I, U, E, O nya jadi cukup dua bentuk itu aja guys yang harus dihafalkan sehingga untuk bisa mengerti tentang Aksara Wontanya itu menurut kesimpulan saya ya jadi sekian kita belajarnya tentang Aksara Wontai kalau kalian masih bingung, puter lagi terus ya ulang-ulang yang tadi saya sudah bahas dengan kak Udin semoga bisa membantu kalian untuk lebih mengerti tentang Aksara Wontai oke, thank you, bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya